Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma waqtuh Para pemirsa YouTube channel Mali TV Dimana saja Anda berada Alhamdulillah malam hari ini Kita berjumpa kembali di studio Mali TV Dalam rangka untuk kajian kitab salaf Dan pada malam hari ini saya kebahagiaan Untuk membaca kitab washiatul mustafa Sebuah kitab yang disusun oleh Sheikh Abdul Wahab As-Sha'rani Kita mulai saja kitab ini Dengan bersama-sama memohon kepada Allah SWT Mudah-mudahan saya pribadi bisa membacanya dengan baik dan benar Dan mudah-mudahan pendengar semua bisa mendapatkan manfaatkan barokah Dari kitab yang akan kita baca ini Bismillahirrahmanirrahim Di muallifi hadhal kitab Al-Sheikh Abdul Wahab As-Sha'rani Wa ilah khadrati syaykhina Ayahanda Dr. G.H. Nur Muhammad Iskandar Eski Dan seluruh asatif wal ustazat Mudah-mudahan Allah SWT Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam ta'at Dan sehat wal harfiah Lahumul Fatiha A'udhudillahi minasya'i panur rajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maniki yawmiddin Iyakan a'udhudhuwa Iyakan asta'in Bihdina syurauqat mustaqim Syurauqat ladzina an'amta alayhim Ghairil ma'lubi alayhim Walau khadzim Amin Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallifu rahimahullah Wa nata'anabiyu ulumi'i Amin Bismillahirrahmanirrahim 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 Aku mulai ngaji dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Aku mulai ngaji dengan nama Allah Ar-Rahmani yang mahal pengasih Ar-Rahim yang mahal penyayang Alhamdu bermula segala puji Idunillahi bagi Allah Rabbil Alamina yang menguasai alam semesta Wa sholatu dan bermula rahmat ta'dim Wa salamu dan keselamatan Itu ala Sayyidina Muhammadin Tetap atas Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi dan atas keluarganya Tanjeng Nabi Wa sohbihi dan sahabatnya Tanjeng Nabi Wa salamah dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan Wa ba'du Wa ba'du dan setelah berucap hamdalah dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Fahadhi maka bermula ini kitab yang ada dihadapan saya Itu wasiatul mustafa kitab wasiatul mustafa Itu alaihissolatu wassalam Alaihissolatu wassalamu Maka tetap atas Tanjeng Nabi Apa assolatu rahmat ta'dim wassalamu dan keselamatan Wasiat untuk siapa? Alih ibn Abi Talib Untuk Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu karamah mudah-mudahan memuliakan siapa? Allahu Allah Wajahu akan datanya Ali bin Abi Talib Kholah berkata siapa Ali bin Abi Talib Da'ani memanggil Akan aku siapa yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Utusan Allah sallallahu alaihi wassalam Faholautu maka aku menyendiri Ma'ahu bersama Tanjeng Nabi Fiman zilihi di dalam rumahnya Tanjeng Nabi Faholam maka bersabda siapa Tanjeng Nabi Li kepadaku Ya Ali'u wahai Ali Anta bermula engkau bini di sisimu Fiman zilihi Haruna mim Musa alaihi wassalam Kedudukannya seperti kedudukan Nabi Harun Di sisi Nabi Musa alaihi wassalam Kita tahu bahwa Nabi Harun alaihi wassalam Dan Nabi Musa alaihi wassalam itu kakak beradik Justru Nabi Musa sebagai adiknya lebih dulu Menjadi Nabi Allah Tetapi dalam dakwatnya Karena Nabi Harun ini adalah Nabi yang diberikan kelebihan Oleh Allah untuk berdiskusi Untuk berdebat Maka Nabi Musa menjadikan Nabi Harun Sebagai partner dakwahnya Dan lalu kemudian Allah mengangkat Nabi Harun sebagai Nabi Makanya disini Nabi Menyatakan Ya Ali'u Anta minni biman zilati Haruna mim Musa alaihi wassalam Hai Ali Kedudukamu di sisiku Seperti kedudukan Nabi Harun Di sisi Nabi Musa alaihi wassalam Ghairu annahu la nabi ya wa'ati Karena tidak ada Nabi setelah aku Artinya begini Kalau antara Nabi Harun dengan Nabi Musa Itu meskipun Nabi Musa menjadi Nabi terlebih dahulu Dan abangnya yang namanya Harun Sebagai partner dakwanya Nabi Musa pada saat itu Baru kemudian terangkat menjadi Nabi Tetapi berbeda kedudukannya antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib Bahwa Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah sahabat Nabi Bahwa Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah partner dakwahnya Nabi Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah menantunya kanjin Nabi Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak menjadi Nabi Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah bin Iman Dan Muhammad itu sekali-kali bukanlah seseorang Bapak di antara kamu sekalian Tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para Nabi Jadi kalau antara Nabi Harun dengan Nabi Musa Dari awal sebagai partner dakwahnya Tetapi Nabi Harun terangkat menjadi Nabi Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Talib Meskipun ada kesamaan posisinya antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan kanjin Nabi Dengan Sayyidina Harun dan Sayyidina Musa Tetapi berbedanya Nabi Harun menjadi Nabi Sementara Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak menjadi Nabi Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir Kita lanjutkan Ini usikal yaumah Ini sesungguhnya aku Usika memberikan wasiat kepadamu Maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Talib Al-Yaumah pada hari ini Diwasiakin dengan sebuah wasiat In anta jika engkau Khafiztaha Menjaga wasiat ini Ishta maka engkau akan hidup Khamidan dalam keadaan terpuji Wa muta dan engkau akan mati Syahidan dalam keadaan mati syahid Wa baasaka dan akan membangkitkan akan kamu Wa baasaka dan membangkitkan akan kamu siapa Allahu Allah Yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti Fakihan aliman Menjadi orang yang fakih dan alim Apa perbedaan fakih dengan alim itu? Kalau fakih itu orang yang tidak hanya sekedar alim Tetapi juga mengamalkan ilmunya dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Faham terhadap kondisi dan situasi Itu orang fakih Kalau orang alim Orang yang diberi karunia ilmu oleh Allah itu alim Tetapi lebih afdol mana? Lebih afdol orang fakih Ketimbang hanya orang alim Syukur kalau ada orang yang fakih dan alim Itu lebih utama Contoh Orang fakih itu ilmunya ngerti Tapi juga tahu kondisi Misalnya Suatu ketika saya menghadiri Sebuah pelaksanaan sholat jenazah Pada saat sholat jenazah itu ada tausiyah Yang diberikan oleh seorang ustad Tetapi ustadnya ini hanya alim Punya ilmu Tapi tidak fakih Kenapa? Afdolnya penyelenggaraan jenazah itu Disegerahkan Jangan lama-lama Ceramah di tempat orang Mensolati jenazah sampai satu jam Itu mungkin saja dia alim Tapi dia tidak fakih Ada juga orang yang pandai sekali berpidatu Pintu dia mengolah kata-kata Tetapi tidak tepat pada situasi dan kondisi yang ada Misalnya berpidatu di tempat orang yang sedang tausiyah Kalimat yang mustinya dia ungkapkan Kalau dia memang orang fakih Mustinya Seputar Pembicaraan Mengenai Kematian Ini ceramah di tempat orang yang sedang tausiyah Membicarakan tentang politik Membicarakan tentang khilafiyah Akhirnya berleber kemana-mana Nah itu hanya orang alim Tetapi tidak fakih namanya Kita lanjutkan pada nasihat yang pertama Ya'ali Wahai'ali Man akalal halala bermula Man akalal halala Barang siapa yang makan makanan halal Sofa maka bersih Siapa man di apa dinuhu agamanya Walang yakun dan tidak terjadi Itu lita'watihi terhadap doa-doanya Apa hijabun penghalang Jadi wasiatnya kan jenak nabi yang pertama Ya'aliu man akalal halala Sofa diluhu Warokohol buhu Walang yakun lita'watihi hijabat Ya'ali Barang siapa yang makan makanan halal Maka agamanya bersih Hatinya lembut Dan tidak ada penghalang Setiap doa yang dia panjarkan Ini yang pertama Karena itu saudara-saudaraku sekalian Pemirsa Mahri TV Dimana saja anda berada Berhati-hatilah Dengan apa yang akan kamu makan Sebab sangat berpengaruh Berpengaruh terhadap apa Tadi sofa dinuhu Kalau aku makanan-makanan yang halal Hatinya akan bersih Agamanya akan bersih Nggak akan tercampur dengan hal-hal yang bersifat riak Nggak akan tercampur dengan hal-hal yang bersifat musrih Dimulai dari makanan yang halal Insya Allah agama kita juga akan bersih Warokohol buhu Dan hatinya akan lembut Nggak keras Nggak dablek Nggak susah menerima masukan dan nasihat yang benar Nggak sedikit orang yang kalau dinasehati Di depan kita kelihatannya manggut-manggut Tapi di belakang nggak pernah dia jalani Karena hatinya tidak bisa menerima sehat Hati yang keras itu Boleh jadi diakibatkan Salah satu penyebabnya adalah Makan-makanan yang tidak halal Kedua Yang ketiga Manfaat orang yang makan makanan halal itu Doanya tidak ada hijab antara dirinya yang meminta Dengan Allah yang diminta Kadang-kadang kita ini mudah sekali Menyalahkan Allah Doanya tidak dikabulkan Minta ini, minta itu Tetapi tidak ada yang terrealisasi Salah satu diantara penyebab doa kita Tidak dikabulkan Salah satu diantara penyebab doa kita terhalang Antara diri kita dengan Allah Adalah makan-makanan yang tidak halal Di dalam ini juga dilanjutkan Dalam sebuah Pasal yang berikutnya Wasiatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Pada bagian yang kedua Ya Aliyu Wahai Ali Man akalas subhatu Barang siapa yang makan makanan subhat Istabaha maka serupa Alaihi atas man Apa dinuhu agama naiman Jadi orang itu Kalau makan makanan halal tadi Sudah dijelaskan Kalau makanannya halal Agamanya bersih Hatinya lembut Doanya tidak ada hijab Antara dirinya dengan Allah Nah maka ketika orang makan makanan yang subhat Maka Istabaha alaihi diluhu Agamanya pun akan serupa Seperti apa yang dia makan tadi Wa allama dan gelap Apa kol buhu hatinya man Agama yang subhat itu seperti apa Yang selalu ragu-ragu Antara benar dan salah Karena subhat itu apa Subhat itu Mabainal halal wal haram Mabainal halal wal haram Itu subhat Nah supaya kita doanya diterima oleh Allah Tidak ada penghalang Agama kita bersih Hati kita lembut Nanti dibangkitkan dalam kondisi yang fakih dan alim Maka hindari makan makanan subhat Kenapa selain akan membuat ragu-raguan agama kita Tetapi juga akan membuat hati kita akan gelap Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufiknya Untuk selalu bisa mencari Harta yang utam dan bisa menghindari Harta yang subhat apalagi yang haram Demikian mudah-mudahan bermanfaat Dan kita akan lanjutkan lagi pada fasal yang berikutnya Atau wasiat yang akan jenapi Kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Pada fasal yang berikutnya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh